Suaranya lantak, Aesnina Azahra, pelajar sekolah menengah pertama asal Gresik, Jawa Timur ini, jadi bagian dari kampanye global tentang lingkungan hidup. Ia bersama aktivis internasional lainnya memprotes sampah plastik di Amsterdam, Belanda, bersamaan dengan digelarnya pertemuan iklim dunia, COP26 Glasgow, Scotlandia awal November lalu. Aesnina bahkan menjadi sorotan dunia saat menjadi satu-satunya pembicara termuda di Plastik Health Summit di Amsterdam, Belanda. Aesnina bahkan berkesempatan menjadi salah satu sosok utama dalam film dokumenter memerangi krisis iklim global berjudul Girls for Future yang baru-baru ini dirilis di COP26 Glasgow. Aesnina Azahra gencar memprotes impor sampah plastik dari berbagai negara maju ke Indonesia hingga menyurati sejumlah petinggi dunia seperti Donald Trump, Perdana Menteri Belanda, Australia, dan Jerman. Yang membuat saya tergugau ya setelah saya tahu bahwa desa saya dijadikan tempat sampah bagi negara-negara maju, maksudnya kita terima sebagai anak Indonesia ya. Saya merasa nggak terima, saya merasa bingung, dan saya ingin meneruskan surat kepada mereka. Negara-negara pengekspornya ini menyelundupkan atau menyelundupkan secara ilegal sampah plastiknya. Nah, kemudian sama pabrik kertasnya itu diambil sampah kertasnya aja, sampah plastiknya dibuang ke desa-desa kecil di dekat pabriknya, pabrik tersebut. Kepedulian dan kiprah Aesnina ternyata tumbuh dari kepedulian kedua orang tuanya yang juga aktivis lingkungan. Banyak alternatif sebenarnya, diskusi-diskusi dengan pabrik komunitas akhirnya mengunculkan berbagai upaya. Penelitian, kemudian melakukan protes kepada negara pengekspor, kemudian memprotes kepada pemerintah agar lebih memperhatikan masalah dampak lingkungannya. Terus Nina mengambil peran kemudian bersama teman-temannya menulis surat. Jadi menulis surat kepada negara-negara maju yang mengirimkan sampah ke Indonesia. Menulis surat agar negara maju tidak lagi mengekspor sampah plastik ke Indonesia. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengakui, tingkat polusi plastik di Indonesia sangat mengkhawatirkan di pertemuan iklim dunia lalu. Polusi plastik adalah masalah yang sangat mempengaruhi bangsa kami. Kami tidak akan membiarkan krisis yang membayangi ini berlanjut. Sebaliknya, kami mengambil tindakan tegas dan berani di setiap tingkat dan lintas sektor di Indonesia untuk melakukan transformasi yang diperlukan untuk mencapai polusi plastik yang mendekati nol di Indonesia. Kata Luhut seperti dikutip Kompas.com. Kepedulian dan kiprah remaja seperti Aes Nina Azahra memerangi sampah plastik tak kalah dari aktivis remaja Greta Thunberg asal Sweden. Keduanya menginspirasi banyak orang untuk menyelamatkan lingkungan dari krisis iklim global demi masa depan yang lebih lestari. Tim Liputan Kompas TV Bagaimana aktivis Aes Nina Azahra bisa memiliki semangat menggalakkan kepedulian akan lingkungan hidup dengan melawan sampah plastik? Kita berbincang dengan Aes Nina Azahra atau sering dipanggil Nina bersama ibu danya Daru Setiorini dari Gresik, Jawa Timur. Selamat malam Nina, selamat malam Bu Daru, sehat ya? Selamat malam, Alhamdulillah, sehat. Sehat. Oke, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu nanti akan bergabung Nofri Zaltahar, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tapi saat ini saya hanya akan berbincang dengan Nina dan juga ibu danya. Nina, ini kan suara Nina ini saat ini mulai didengar. Nina sering berkirim surat kepada berbagai orang yang punya peran di berbagai macam negara. Apakah Nina yakin suara Nina, si anak kecil ini yang masih duduk di kelas 3 SMP ini bakal bisa mengubah dunia? Iya, saya yakin sekali suara anak muda ya, suara generasi muda itu lebih mendapat banyak perhatian, lebih mendapat, apa ya, lebih diperhatikan gitu sama publik. Nah, buktinya orang tua saya sebagai aktivis bertahun-tahun, berpuluh-puluhan tahun melakukan aksi, protes, menggugat, tapi masih tidak dipedulikan sama rispah, sama orang-orang. Pak tua saya langsung dijawab sama mereka dan diliput oleh banyak media. Oke. Nah, Nina tadi sempat menceritakan apa yang paling membuat Nina geram mengenai sampah plastik yang Nina bilang diselundupkan, dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tapi apa sebetulnya yang membuat Nina begitu concern, begitu perhatian dengan spesifik isu sampah plastik? Ya, memang saya tinggal di Desa Beringin Anom, di dekat pabrik kertas. Nah, saat itu saya melihat banyak sekali tumbukan sampah plastik di sekitar pabrik kertas di Semengkol, di desa saya. Nah, waktu itu saya diajak sama orang tua untuk jalan-jalan melihat desa tetangga. Nah, terimakasih di sana ada banyak tumbukan sampah plastik. Dan sumber dari sampah plastiknya itu dari pabrik kertas. Kok aneh? Mereka kok menghasilkan timbah plastik? Awalnya juga saya heran ya, saya nggak percaya. Nah, ya yang dampaknya ya, dampak karunangan negara-negara maju menyelundupkan sampahnya itu yang pertama, pebakaran yang menghasilkan gas-gas beracun, yaitu dioksit yang menjemari udara, tonah, bahkan telur ayam. Dan keterdioksit di telur ayamnya itu melewati batas aman gitu ya. Yang ada di dalam telur ayam itu yang aman dikonsumsi. Nah, yang kedua, kan negara majunya mengirim sampah ke Indonesia itu dengan alasan di daur ulang. Nah, di daur ulangnya itu dilakukan oleh industri kecil yang tidak memiliki pengolahan limbah yang baik. Nah, dan limbahnya itu dibuang langsung ke sungai dan melepas limbah cair yang berbusa-busa dan juga mikroplastik. Oke, jadi lebih karena Nina memang melihat sendiri dampak dari pengolahan sampah yang tidak baik, yang sampah itu datang dari negara-negara yang maju, dibuang ke negara-negara berkembang, khususnya di sekitar tempat Nina tinggal ya? Iya, benar. Oke, Nina tadi kan sudah bercerita juga bahwa Nina sudah bersurat kepada pemimpin-pemimpin dunia begitu. Pernah tidak ada yang langsung menjawab surat Nina? Mungkin menjawabnya mungkin kayak seminggu kemudian gitu ya, atau dari sebulan kemudian. Bisa ada contohnya nggak, Nina? Dari Amerika ya, dari Amerika itu menjawabnya berapa, mah? Citar satu bulan. Satu bulan. Siapa yang balas waktu itu, Nina? Sekretarisnya, Sekretaris Pak Presiden. Waktu 2019, waktu Presidennya masih Donald Trump. Oh. Malahnya, Jerman sama Australia, itu saya ketemu langsung sama ambasadornya di Jakarta. Oke, apa yang mereka bilang? Yang mereka bilang, apa ya, banyak yang positif ya, ada yang negatif juga. Ada yang berjanji mau membantu Indonesia, membebaskan dari pencemaran itu, apa namanya, sampah plastik, dan juga mau mempercetak penguasaan di port pelabuhan, pelabuhan pemerintah pola, supaya nggak ada penyelentupan plastik lagi. Ya, dan alhamdulillah sekarang pemerintah Indonesia punya peraturan kan, hanya 2 poin, ya, batas kontaminasinya dalam sampah kertasnya, sama pastinya hanya batas 2 persen, jadi ya, sudah ada kemajuan. Sudah cukup atau masih kurang kalau itu, Nina? Masih kurang. Kurang, ya? Oke. Oke. Nanti akan saya tanya kepada Ibu dan Nina, apa sih yang bikin Nina bisa jadi aktivis kayak gini? Kecil-kecil kok sudah sangat cabai rawit. Sesaat lagi, Saudara, tetap bersama kami. Sampai Indonesia malam, segera kembali. Selamat menikmati.